Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya di Goribsing Channel Oke video kali ini sesuai permintaan Kawan saya, Om Rijananda Dia minta bikin saya video Tutorial cara bikin lure Seperti Storm Pluter Stick Jadi Storm Pluter Stick Ini punya accent saat jatoh itu Dia goyang, kalau bahasa kerennya Si wobbler falling, kalau bahasa kerennya Cuma dikitab biar mudah Jatohnya goyang-goyang aja lah Oke disini saya sudah punya bodi yang sudah jadi Seperti ini bodinya Oke untuk bentuk bodi lurnya sendiri Supaya accentnya itu goyang-goyang Bodinya itu cenderung kotak Jangan bulat ya, tapi kotak Seperti lure Pluter Stick Dari merk Storm sendiri Dia bentuknya pensil Cuma agak kotak bentuknya Tidak bulat ya Kalau bulat nanti susah Susah goyangnya Kalau saat jatoh Nah sedangkan saya disini Bikin bodinya Sedikit pipih Ramping ya Intinya Menurut saya Bodi yang pipih begini Saat wobbler Saat jatoh Dia accentnya lebih lincah Jadi saya pakai bentuk bodi yang sedikit pipih Seperti ini ya Oke untuk bodi lure ini Dimensinya saya pakai panjang 5 cm ya Lebarnya 8 mm Barangkali teman-teman mau niru Bentuk bodi seperti ini Nah sekarang untuk pemberatnya sendiri Untuk bikin lure wobbler saat jatoh Itu kuncinya ada di pemberat Semakin berat dan seimbang pemberat depan dan belakang Nanti jatohnya goyang-goyang Disini saya akan tes dulu pemberatnya Masing-masing 1 gram ya Depan belakang 1 gram Karena disini saya 1 gram Jadi bikin lubangnya 2-2 Depan belakang Oke ya ini sudah dipasang Pemberatnya Depan belakang masing-masing 1 gram Jadi 1 butirnya ini 0,5 gram kurang lebih Kita tes dulu segini Kita pasang dulu ya kawat tengahnya Terus kita cantelin dulu treblenya Kita tes dulu di angka pemberat 1 gram masing-masing depan dan belakang Kita tes dulu Kita tes di bak mandi ya Oke sudah goyang-goyang Kita tes sekali lagi Oke tadi sudah kita tes Ternyata pemberat 1 gram depan belakang Itu sudah cukup bikin action wobblernya keluar ya Buat kawan-kawan Kalau saat ngetes Actionnya tidak keluar Tidak goyang Berarti itu pemberatnya kurang berat Tambahin lagi Dan juga Saya sarankan Saat menambahkan pemberat itu Harus balance depan belakang Jadi jatohnya lurus-lurus ya Harus begini posisi jatohnya Kalau bisa Silahkan mas bro Cari settingannya Menyesuaikan bentuk bodi Sampai saat jatoh Itu lurus Kasih gempul dulu ini Seperti biasa pakai bedak Ketua Mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jatuh Oke kawan-kawan ini sudah jadi ya sudah rapih Sekedar informasi dari saya Jika saat setting pemberat Ternyata pemberatnya lebih berat ke belakang atau ke depan Jangan sekali-kali menguranginya ya Kalau bisa ditambah Jangan dikurangi beratnya Misalkan berat ke depan nih Biar seimbang Pemberat depan malah dikurangi Jangan Kalau bisa ditambah aja dari belakang Seperti itu ya mas bro Itu makanya kenapa saya sangat sarankan Untuk punya timbangan digital ini ya Biar nggak repot saat nimbang pemberat Ini benar-benar berguna Dan harganya pun murah sekali Sangat terjangkau Kisaran 50 ribuan Oke mas bro ya Intinya sudah jadi Sampai sini aja Kalau udah sampai disini Terserah mau di cat Mau nggak Mau dikasih mata Atau nggak Pokoknya udah bisa dipakai mancing ya Seperti biasa Biar gak mumet Ngopi dulu mas bro Karena disana mataharinya sudah sore ya Panas banget Jadi pindah ke depan rumah Sekedar informasi Alat untuk bikin lubang ini Bikin mata ya Namanya punch hole Atau kalau di kita sih Disebutnya Plong kayu ya Atau pelong kulit Banyak di toko-toko bangunan Atau toko teknik Biasanya Murah Oke sekarang Untuk bikin insang Bikin insang ya Biar posisinya Lurus Antara sisi kanan sama kiri Kita akan memberi garis dulu Pakai ini Kertas Bekas stiker Atau bisa bekas apa aja Pokoknya yang Tebal kertasnya ya Biar pikin bagi saya, bikin insang itu hal yang paling membosankan oke kawan-kawan, saya skip aja ya bikin insangnya karena prosesnya membosankan dan lama menurut saya ini sudah jadi ya seperti ini untuk pengecatan lur ini ya nanti saya akan bikin videonya khusus saya ingin bikin video challenge pokoknya nanti kita bikin video khusus aja nantikan aja ya video pengecatan lur ini di channel ini pastinya sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya